Football Universe Julukan pemain ini di Inter Milan adalah He Always Score atau dia selalu cetak gol. Selama bermain, dia pernah mengenakan seragam biru-hitam Inter Milan dan merah-hitam AC Milan. Dan uniknya, dia juga dicintai fans Inter Milan, juga fans AC Milan. Dia adalah Mauricio Gans. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Sebelum ke pembahasannya, bagi teman-teman yang ingin bermain game tapi tidak kecuan, silakan tonton video berikut. untuk link sudah kami taruh di kolom deskripsi. Mauricio Gans lahir pada 13 Oktober 1968 di kota Toinezzo, Provinsi Udine, Italia. Seperti anak-anak kecil Italia lainnya, Gans sangat senang melakukan aktivitas luar ruangan bersama teman-temannya. Salah satunya adalah bermain sepak bola. Bakat Gans kecil telah terlihat sedari dini sejak dia mampu menggocek teman-temannya sambil menghindari kendaraan yang sesekali lewat di jalanan kota. Hal ini memacunya untuk bergabung dengan Sampdoria Akademi saat usianya 13 tahun. Di Akademi Sampdoria ini, Gans mulai mengenal sepak bola yang sesungguhnya. Teknik Gans kemudian meningkat serta pemahaman terhadap taktik permainan juga berkembang. Gans kecil adalah anak yang sangat rajin berlatih sehingga di usia 15 tahun dia sudah menjadi pilihan utama pelatihnya. di Akademi Sampdoria. Gans dimainkan di posisi sayap di landak serang atau sebagai seorang striker. Dia sangat senang jika dapat mencetak gol. Sehingga dalam setiap pertandingan yang diikuti Sampdoria Junior Gans hampir selalu mencetak gol. Karena perkembangan yang luar biasa maka ketika usianya menginjak 17 tahun dia kemudian dimasukkan ke tim senior Sampdoria yang berlaga di seri A. Pada musim pertamanya Gans masih duduk di bangku cadangan dan tidak diturunkan sama sekali. Debut Gans untuk Sampdoria baru terjadi di bulan September tahun 1986. Setelah itu dia mulai sering diturunkan sebagai pemain pengganti. Kerja keras Gans berbuah manis ketika dia berhasil meraih trofi pertamanya bersama Sampdoria di ajang Coppa Italia tahun 1988. Tetapi di Sampdoria terhitung Gans hanya diturunkan 13 kali dan belum juga menjadi pemain inti. Maka untuk mendapatkan jam terbang yang lebih banyak Gans memutuskan untuk bergabung dengan AC Monsa di musim 1988-1989. Di tim ini Gans akhirnya mendapatkan posisi sebagai pemain inti. Pemuda 20 tahun ini diturunkan di hampir semua pertandingan seri B Monsa dan di kesempatan ini dia berhasil mencetak 9 gol. Melihat ketajaman dan potensi pemuda ini maka di awal musim 1989-1990 Gans kemudian dibeli salah satu klub seri B yang sedang berkembang yaitu AC Parma. Gans kemudian bahu-membahu dengan pemain-pemain potensial Parma lainnya seperti Luca Bucci, Passimo Susic, dan Marcelo Melli untuk membantu Parma pertama kalinya promosi ke seri A Liga Italia. Tetapi sayang Parma kemudian membeli striker-striker kelas atas untuk mengelarungi seri A dan Gans muda akhirnya memilih untuk tetap di seri B dan membela Brescia. Tetapi pilihan Gans tidaklah salah karena dia masih membutuhkan jam bermain untuk menunjukkan ketajamannya dan di Brescia inilah tim-tim besar mulai melirik Gans. Pada musim pertamanya bersama Brescia Gans hanya mencetak 10 gol dan belum mampu membawa Brescia promosi ke seri A. Tetapi di musim keduanya 1991-1992 Gans benar-benar mengamuk dengan mencetak 19 gol sekaligus menjadi top skor seri B. Brescia juga dibawanya juara seri B dan mendapatkan promosi ke seri A. Tim seri A Atalanta lalu bergerak cepat untuk mengamankan pemain muda potensial ini. Gans kemudian direkrut Atalanta pada awal musim 1992-1993. Di tim hitam biru ini Gans memulai debutnya di seri A dan langsung tancap gas dengan mencetak 14 gol musim tersebut. Tetapi di musim selanjutnya performa tajam Gans tidak didukung oleh penampilan yang prima dari back-back Atalanta. Mereka mampu mencetak banyak gol tetapi mereka juga banyak menelan kekalahan. Akibatnya poin mereka tidak cukup dan terdegradasi ke seri B. Gans kemudian kembali bermain di seri B bersama Atalanta di musim 1994-1995. Dari total 76 kali tampil untuk Atalanta, Gans mampu mencetak 37 gol. Di musim 1995-1996, Gans kemudian kembali ke seri A karena direkrut salah satu klub besar yaitu Inter Milan. Di musim pertamanya bersama Inter Milan, Gans benar-benar menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu striker terbaik Italia dengan mencetak 13 gol dan membuatnya mendapatkan bunukan he only scored atau dia yang selalu buat gol oleh fans Inter Milan. Di musim keduanya 1996-1997, dia bahkan membantu Inter Milan untuk menembus babak final UEFA Cup dan hanya kalah oleh Ado Penalti. Di turnamen ini dia keluar sebagai top score dengan 8 gol. Di musim ini, Gans juga membawa Inter Milan finish di peringkat ketiga seri A dan masuk semifinal Coppa Italia. Di musim ketiganya, Gans hanya bermain setengah musim untuk Inter Milan karena di bulan Desember 1997, Gans kemudian memilih untuk pindah ke rival sekota Inter Milan, yaitu AC Milan. Berbeda dengan kasus-kasus pemain lain yang berpindah dari Inter ke AC Milan, kepindahan Gans justru tidak terlalu dipermasalahkan oleh fans Inter Milan. Gans pun senang karena masih bisa menyapa fans Inter Milan karena dia masih di kota yang sama. Musim pertama Gans langsung mengantarkan AC Milan ke final Coppa Italia. Di musim keduanya, dia bahkan mengantarkan AC Milan meraih skudeto dan Gans juga di musim ini mampu membawa Milan menang derby 5-0 atas Inter Milan. Musim ketiga, Gans bersama AC Milan dilewati dengan sedih karena dia mulai tidak mendapatkan tempat di tim utama. Nama-nama seperti Oliver Bierhoff, Joshua, Andri Shevchenko, Leonardo, dan Boban mulai memupus harapannya untuk menjadi pilihan pelatih Alberto Saccheroni. Pada pertengahan musim 1999-2000, Gans akhirnya dipinjamkan ke Venezia dan kemudian setelah dari Venezia, Gans dipinjamkan ke Atalanta. Kemampuannya dalam mencetak gol mulai menurun dan dia hanya mampu mencetak gol kurang dari 10 dalam satu musim. Fiorentina kemudian merekrutnya pada pertengahan musim 2001-2002 untuk mengisi posisi Enrico Ciesa yang cederak. Setelah dari Fiorentina, Gans yang telah berusia 34 tahun ini kemudian memilih untuk bermain di seri B bersama klub Ancona. Selama dua musim di Ancona, Gans mencetak 14 gol serta kembali membantu Ancona untuk promosi ke seri A. Setelah dari Ancona, Gans masih bermain untuk Modena, Lugano, serta Proverseli selama masing-masing satu musim. Pada tahun 2007, di usianya yang mencapai 39 tahun, Gans akhirnya memilih untuk gantung sepatu. Di tim nasional Italia, Gans hanya mendapatkan panggilan sebanyak dua kali yaitu pada tahun 1985 untuk memperkuat Italia Under-17 di Piala Dunia U-17. Kemudian di tahun 1993, dia dipanggil di tim nasional Italia senior tetapi dia tidak pernah mendapatkan kesempatan bermain. Meskipun demikian, Mauricio Gans tetaplah salah satu striker Italia yang tajam dengan rekor 469 pertandingan dan mampu mencetak 204 gol. Terima kasih telah menonton!